Pemirsa Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka akan segera dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2024-2029 pada Minggu 20 Oktober 2024. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka siap untuk dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029. Pasangan ini berhasil meraih suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Hasil rekapitulasi dari Komisi Pemilihan Umum menunjukkan bahwa Prabowo Gibran memperoleh 96.214.691 suara atau sekitar 58,59 persen dari total suara yang sah. Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raga dijapualkan akan berlangsung pada Minggu 20 Oktober 2024. Lokasi acara penting ini akan diadakan di Gedung Majelis Permusyarawatan Rakyat atau MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR di Senayan, Jakarta. Pelantikan ini akan menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, menandai transisi kepemimpinan dan harapan baru bagi rakyat. Usai pelantikan, Prabowo Subianto direncanakan akan mengumumkan susunan kabinetnya. Rencana ini akan diungkapkan pada hari berikutnya, Senin 21 Oktober 2024. Dalam pembentukan kabinet, Prabowo berkomitmen untuk menerapkan konsep Zaken Kabinet yang berarti mengisi posisi kementerian dengan para ahli di bidangnya masing-masing. Kabinet pemerintahan Prabowo Gibran diperkirakan akan terdiri dari 46 kementerian dengan beberapa kementerian yang akan dipecah untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya. Sementara yang dipecah antara lain Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Transmigrasi, serta Kementerian Hukum dan H. Selain itu juga akan ada kementerian baru seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerja Migran Indonesia, dan Badan Gizi Nasional. Meskipun demikian, Prabowo menegaskan bahwa jumlah kementerian dalam kabinetnya masih menunggu keputusan final. Hal ini menunjukkan keserusan Prabowo dalam merancang pemerintah yang efisien dan efektif untuk menghadapi tantangan yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menonton!